Halo guys welcome back again to YouTube channel masih bersama saya di tutor sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan buat yang pertama kali singkat channel ini selamat datang dan selamat berkunjung semoga anda betah dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis kalau kawan-kawan merasa bermanfaat silahkan share ke kawan-kawan kalian yang lain Oke kita kali ini membahas tentang soal cerita matematika untuk persiapan tes baik CPNS baik juga UTBK 2021 maupun persiapan untuk psikotest kerja ataupun untuk tes-tes yang memang membutuhkan pembahasan soal-soal cerita oke langsung saja ya kita cek idot aja kita ke TKP tempat kejadian pembahasan saya tulis dulu soalnya kayak soal pertamanya seperti ini ya penduduk usia dewasa di desa bumi asih ada 4800 penduduk yang bekerja sebagai petani 37% buruh bangunan 24% dan sisanya wirausaha pertanyaannya selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dengan yang berwirausaha selesai adalah nih ya ini biasa jebakan Batman juga ya di soal-soal tes-tes di psikotest maupun UTBK bahkan di tes-tes yang lainnya ya kita langsung ke TKP ya tempat kejadian pembahasan cek idot nih kita solusi ya solusi Oke titik dua yang pertama yang kita cari adalah Oh kita buat dulu deng jumlah orangnya penduduk Hai penduduk Hai nya 4800 ya di sini yang petani petani itu 37% sedangkan buruh bangunan buruh ya buruh aja saya buat sini tuh 24% Hai sisanya adalah wirausaha ya wirausaha berarti ini barunya 100% dikurang 24% dikurang 37% Sama dengan nih sama dengan itu ya Oh nampak nggak ya Wies gelap sorry sorry mentara guys tadi ada kesalahan teknis ya jadi persen dari wirausaha itu Hai adalah 39% ya 39% Hai sudah kita dapat itu kita ke nah setelah dapat ini kan yang ditanya selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dan wirausaha nih Aduh kok jadi gelap ya di selisih petani aduh kok jadi gelap ya di selisih petani aduh sorry aduh sorry petani banding petani banding wirausaha wirausaha itu adalah 39% dikurang 37% jadi ada sekitar 2% lah perbandingan mereka ya selisihnya ya paham ya terus langsung setelah kita dapat selisihnya tinggal masukkan aja ke sini 2% 2 perseratus kan arti persen kan perseratus nih dikali jumlah orangnya jumlah orangnya kan tuh 4800 ini kali 4800 jadi hasilnya jadi hasilnya adalah nih tuh kita coret-coret aja 96 ya 96 orang lah selisih antara petani dan wirausaha itu ya ada nggak jawabannya ya oh ada ya jadi gitu ya dipahami soalnya terus tahu jawabannya ya kita ke soal selanjutnya ya oke ya di soal kedua seperti ini tuh hari mengunjungi pemancingan 3 hari sekali dan sidik 4 hari sekali jika pada tanggal 10 Juli mereka bersama bersama mengunjungi pemancingan mereka akan ke pemancingan secara bersamaan lagi pada tanggal gitu ya titik titik nah itulah pertanyaannya dan kita langsung ke TKP tempat kejadian pembahasan check it out solusi ya kita tulis aja sini hari dia 3 kali 1 hari kan sidik ini 4 kali sehari kan ini ya mereka bertemu bersama yaitu pada tanggal 10 Juli ini keywordnya ya nih mereka bersama bersama masih bersama yang ditanya mereka akan bersama lagi bersama pada tanggal berapa tuh bersama yang kedua ini ya tuh jadi eh solusinya cara menjawabnya nah gampang ya kawan-kawan harus ingat namanya itu KPK ya disini tuh bukan bukan komisi pemerintahan separuh ya bukan KPK dari si ari si sidik si sidik kan 4 si ari kan 3 tuh jadi KPK nya ini jadi ini adalah kelipatan kelipatan persekutuan terkecil ya persekutuan terkecil ya terkecil tulisan dokter sebutnya ya terkecil terus kita ambil aja langsung KPK nya KPK nya KPK mereka berdua ini kan tinggal 4 kali 3 aja tuh 12 tuh kan inilah persekutuan terkecilnya tuh jadi pada pertama mereka bersama pertama itu kan tanggal 10 Juli ya mereka Juli tambah aja 12 hari nah tuh ini dia inilah keyword nya itu jadi tanggal 22 Juli ada nggak jawabnya ya ada ya D jadi gitu ya jadi kita masukkan ke logika kita kita ini sih penerapannya di sub materinya itu KPK ya kelipatan persekutuan terkecil semoga kalian mengerti ya memahami kalau ada yang masih kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar dan kalau kalian rasa ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dan di share ke kawan-kawan kalian yang lain see you again to the next video bye bye